Memang seorang Pak Soekarno ini memiliki karisma yang luar biasa, yang memiliki power yang luar biasa Dan juga bahkan dari kehidupan Pak Soekarno sendiri seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang mistis Di dalam villa tersebut masih ada ruangan yang gak boleh dibuka sama sekali Hai cu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV Apa kabar kalian semuanya hari ini dan semoga tentunya baik-baik aja, selalu bahagia, dijauhkan dari masalah Nah sebenernya banyak banget nih dalam beberapa hari ini berita-berita yang viral, berita-berita yang lagi rame dibahas Apalagi di aplikasi TikTok ya cu ya Tapi kali ini aku bakalan bahas salah satunya Dan maaf banget ya dari kemarin aku belum upload video terbaru Dan kali ini aku bakalan ngebahas tentang salah satu berita yang cukup viral hari ini dan kemarin Itu tentang Presiden Soekarno Dimana ada berita-berita baru nih yang bikin rame banget Mengatakan ya tentang konspirasi bahwa Presiden Soekarno masih hidup Wow Nah tapi kali ini kita bakalan lebih membahas tentang fakta-faktanya dulu Kapan Presiden Soekarno lahir dan meninggal dunia karena apa Dan kemudian kita bakalan ngebahas misteri-misteri dari kehidupan sang proklamator Daripada kita lama-lama lagi ya langsung aja kita ke segmen termurah Jadi cu secara singkat aja nih aku bakalan ngejelasin dulu hal yang lagi viral sekarang Tentang Presiden Soekarno Dimana ada konspirasi yang menyatakan bahwa Pak Presiden Soekarno ini masih hidup Jadi ini tuh berada luas banget di media sosial terutama di tiktok Mengatakan bahwa Presiden Soekarno masih hidup di Lampung bersama keluarganya Nah tapi sayangnya keberadaan dari Pak Soekarno ini sendiri sekarang masih dirahasiakan Ini tuh menurut ucapan dari seorang narasumber yang bernama Pak Turkani Sebenernya video ini sendiri cuy dibuatnya tuh udah setahun lebih yang lalu Udah hampir dua tahun yang lalu Tapi kenapa baru viral lagi nih sekarang Dan bahkan cuy Mbah Turkani ini juga sempat bilang Kalau misalnya seseorang pengen tahu langsung nih Dimana lokasi keberadaan dari Pak Soekarno Maka dia tuh bisa mengantarkan ke keluarganya Nah kemudian mulailah kan banyak warganet yang berspekulasi segala macem Karena videonya ini jadi viral di sosial media Dan kemudian cuy ada salah satu warganet yang menanyakan hal ini kepada Mbah Mijan Seperti yang kita tahu Mbah Mijan ini adalah seorang paranormal dari Indonesia Dan kemudian salah satu warganet yang menanyakan kepada Mbah Mijan ini pun direspon nih Di video tiktoknya Mbah Mijan Jadi ketika ditanya apakah benar berita yang beredar bahwa Pak Soekarno itu masih hidup Mbah Dan Mbah Mijan pun menjawab dengan kata masih So daripada aku ngejelasin doang ya aku liatin dulu video dari Mbah Mijan Nah setelah melihat video tadi menurut kalian gimana cuy Daripada kita membahas tentang konspirasinya terus lebih baik kita bahas dulu faktanya ya Kebenaran dari sejarah yang udah ada dan artikel-artikel yang memang udah pasti nih Dan ini adalah cerita tentang akhir hidup sang proklamator Dimana aku mendapatkan cerita ini yang bersumber dari kompas.com Yang menyatakan bahwa di akhir-akhir kehidupan Pak Soekarno itu dalam kesepian Sudah lebih dari 50 tahun yang lalu Tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 Indonesia benar-benar berduka Karena kehilangan seorang sosok proklamator Yang mana Pak Soekarno mengembuskan nafas terakhirnya Diketahui Pak Soekarno meninggal karena penyakit yang udah dideritanya dalam beberapa tahun Yaitu penyakit batu ginjal Kemudian dia juga menderita jantung Tekanan darah tinggi Serta peradangan otak Nah jadi fakta yang tercatat sejarah cu Udah dipastikan bahwa Pak Soekarno ini udah meninggal pada usianya yang ke-69 tahun Nah tapi perihal konspirasi yang sedang tersebar sekarang itu balik-balik akannya lah Allah yang tahu Dan kalau misalnya masih hidup juga berarti usianya sekitar 119 tahun Tapi cu memang seorang Pak Soekarno ini memiliki karisma yang luar biasa Yang memiliki power yang luar biasa Dan juga bahkan dari kehidupan Pak Soekarno sendiri seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang mistis Kehidupan Pak Soekarno yang seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang mistis Salah satunya sebuah villa yang dulunya merupakan tempat petilasan dari Pak Soekarno Villa ini terletak di puncak Bogor Buat kalian yang belum tahu petilasan itu apa Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi ataupun didiami oleh seseorang Jadi cu di dekat villa tersebut ada suatu rest area yang cukup luas yaitu 100x300 meter Dimana rest area ini sampai sekarang juga masih digunakan sebagai tempat orang berjualan dan juga lahan parkir So masih banyak banget warga sana yang bisa diajak ngobrol ya tentang hal ini gitu loh Jadi kayak memang turun temurun cerita tentang Pak Soekarno masih diingat dan dikenang di warga sana Jadi menurut cerita para warga dulu Pak Soekarno seringkali datang ke tempat tersebut Beliau datang ke villanya yang kemudian dia itu menggunakan helikopter Dan helikopternya itu diparkirkan di dekat rest area tersebut Di tepat di rest area tersebut dan kemudian Pak Soekarno pun berjalan menuju ke villanya Kemudian cu kalau misalnya Pak Soekarno datang menyembangi tempat petilasannya ini Biasanya dia bakalan parkirin helikopternya kemudian dia berjalan melewati sebuah tangga kecil Yang bentuknya unik banget dan ini tuh udah terkenal banget keangkerannya cu Bentuknya cukup unik sebuah tangga penyebrangan kecil yang punya anak tangga yang sekarang tuh udah berlumut dan kurang terawat Jadi cu menurut cerita dari warga setempat tangga ini sebenarnya udah terkenal banget dengan keangkerannya Jadi semua orang tuh bener-bener harus hati-hati banget kalau naik tangga ini Harus berperilaku sopan dan biasanya melakukan salam dulu sebelum menaiki tangga ini Karena pernah terjadi kesurupan kalau misalnya seseorang yang kayak menantang ataupun berperilaku kurang sopan Bahkan tangga ini juga sering disebut-sebut sebagai gerbang gaib Dimana ketika melewati tangga tersebut akan menyebrangi dua dunia Itu untuk orang-orang yang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata atau orang-orang yang punya sensitif tinggi Saking terkenalnya ya, saking sempat viral juga di sosial media, di twitter, di tiktok, dan lain-lain Tentang keangkeran dari jembatan tersebut Maka banyak banget orang-orang datang mencoba mencari tahu hal-hal mistis yang ada di jembatan ini Dan kemudian bahkan paranormal yang udah terkenal pun juga pernah melakukan uji nyali Dan langsung melihat sosok-sosok yang ada di jembatan tersebut Jadi jembatan ini yang dulunya merupakan akses menuju ke vila yang menjadi tempat petilasan dari Bung Karno Tapi sekarang itu jembatan itu udah ditutup gitu loh cu Jadi kayak udah banyak pohon-pohon yang udah menutupi jalan menuju ke vila tersebut Dan juga di jembatan itu sendiri saat kita naik itu bakalan dikunci di bagian atasnya Jadi gak bisa nyebrang ke seberangnya tapi cuma bisa naik doang ke tangga yang paling tinggi di atas Jadi cu setelah vila ini dulunya menjadi tempat petilasan dari Presiden Soekarno Kemudian vila ini sempat beralih fungsi menjadi sebuah kopi shop gitu Nah tapi kopi shop ini sebenarnya sangat mewah dan bagus banget tapi bangkrut ya Dan kemudian kembali menjadi vila lagi sampai sekarang Tapi karena bangunannya itu udah ditutupi sama pohon-pohon gitu Jadi kelihatan kayak gak terurus gitu loh cu Tapi menurut beberapa orang vila itu sekarang tuh udah jadi milik seorang pengusaha Tapi konon katanya cu Di dalam vila tersebut masih ada ruangan yang gak boleh dibuka sama sekali Karena itu dulunya merupakan tempat petilasan dari Bung Karno By the way cu menurut kalian kenapa? Sampai-sampai ada ruangan yang sampai sekarang gak boleh dibuka sama sekali Ya jadi kita juga gak tau cu alasannya kenapa Nah tapi inilah misteri-misteri dari lokasi dimana tempat Pak Presiden Soekarno Sering kali mampir dulunya Sering kali mendiami tempat tersebut Atau yang disebut-sebut sebagai petilasan dari Pak Soekarno Nah itulah tadi hal-hal mistis juga yang ada di kehidupan Pak Soekarno Sebenernya masih banyak mungkin akan dibahas lain kali cu Dan hal-hal yang lagi viral sekarang ini kita juga gak tau Kita serahkan semuanya ke Allah Dan semoga tentunya bukan seperti yang diberitakan lah ya Jadi kayak kita doain aja Pak Soekarno Dan dia mungkin masih hidup Tapi hidup di dalam hati kita semua By the way makasih banyak ya cu Buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa tentunya di subscribe channel aku Di support terus Dan semoga kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh